Hari ini tuh gue mau ngecek W124-300E Automatic Transmission Dapat infonya dari Mediator ya, sebutannya itu Maklar gitu kan Infonya sih mobilnya normal, engine sama maticnya, sama kakinya Siapa tau jodoh Ini ya, gue tuh udah sampe Gue mau cek dulu mobilnya Minusnya itu banyak yang diberintilan, cuman Engine, transmisi sama kaki-kakinya sih gak ada masalah ya Masih ini berapa ya, gue ngambil 20 kali ya Apa 2 berapa gitu pak Masih kepala 2 sih Kan velgnya pake yang velgnya W211 yang E200 itu ya Eh sorry, W211 E260 ya Meskipun sama-sama E-class, cuman menurut gue velgnya gak cocok, gak matching Nih, kalian lihat Tuh velgnya kayak begini Udah velg kayak begini, ceper lagi Gue mau ngecek dulu deh Setelah negosiasi yang cukup alot ya Akhirnya mobil ini gue ambil di harga Rp22 Sekarang gue mau meluncur ke tempat cucian dulu Karena mobilnya kotor banget Gue habis nyuci Setelah itu mau meluncur ke bengkel Mungkin meluncur ke bengkelnya besok aja ya kali Soalnya ini cuacanya udah mulai hujan Jadi nanti habis nyuci Kita simpen dulu di garasi Setelah itu besok meluncur ke bengkel Oke, kalian tontonin aja sampe abis Jangan lupa like, share dan subscribe, share dan subscribe itu gua mau langsung posting ya mengingat apa namanya eh penonton di story itu lumayan siapa tahu nanti ada yang langsung jadi potensial bayar gitu maksudnya Oke bahkan jarang nih kayak begini jadi hari ini tuh gua kirim E36 323 last edition ya ini yang kilometernya 39.000 ke Jakarta Barat keberangkatannya dari Surabaya so gua tunggu banyak diiket layu di cover nih yang penasaran sama Boy yang gua kasih lihat selamat menikmati selamat menikmati sekarang tuh kalau mau jual mobil udah nggak zaman ya taruh di pinggir jalan kalau kalian mau jual mobil bisa di karsom karsom adalah cara yang paling tepat dan mudah untuk jual mobil hanya dari rumah kalian bisa mulai jual mobilnya nih gua kasih tunjuk caranya buka website karsom.id atau kalian bisa klik link yang ada di dalam kolom deskripsi dan saat buka website kalian bahkan juga bisa memilih mau beli atau mau jual mobilnya kalau mau jual mobil di karsom pembayarannya cepat dan tanpa repot lagi kalian harus buang-buang waktu nemuin calon buyer yang suka PHP atau ghosting yang ujung-ujungnya gak jadi beli mobil kamu saat kalian mau jual mobil di karsom secara profesional certified inspector dari karsom akan mengecek keseluruhan kondisi mobil kamu hingga 175 titik inspeksi dan tidak memakan waktu yang lama hasil akan keluar lalu penawaran harga akan diajukan dan terjadi negosiasi jika telah sepakat dengan angka penawaran maka kalian akan menerima pembayaran saat itu juga kalian kalau mau beli itu gak ada biaya tersembunyi semuanya transparan dan jelas dan juga dipastikan kualitas dari mobilnya sangat terjamin karena sudah dipersiapkan saat mulai ambil mobil dengan jumlah titik inspeksi yang cukup banyak untuk meminimalisir resiko menerima kendaraan yang kurang bagus jadi gak perlu bingung dan gak ada PR lagi kedepannya menurut gua ini meminimalisir dari pedagang yang kurang transparan terhadap mobil yang dijual kalau kalian masih ragu lagi dalam lima hari karsom kasih jaminan uang bakal kembali jadi tunggu apa lagi untuk kamu yang ingin jual atau beli mobil bisa klik link yang ada di dalam kolom deskripsi ini tuh gua mau meluncur ke bengkel ya jadi mau general check up ini mobil apa aja yang perlu gua perbaiki atau mungkin langsung gua jual karena kemarin tuh di story banyak banget yang nanya sama harganya kayaknya sih ada yang cocok bayarnya mau DP gitu jadi kita lihat nanti aja oke stop kita kali ini tuh 300e ya tahun 90 automatic transmission pajaknya hidup gua mau langsung bahas untuk exteriornya dulu nih ini gua bahas depan rumah aja ya gak apa-apa soalnya males deh ganti suasana ya kira-kira begitu chatnya itu ada beberapa bagian memang harus di chat ulang dan ada beberapa bagian yang tidak original nah ini nih ini yang samping sebelah kanan tuh cuman secara overall masih oke gitu kan ini ini area kap mesin nih tuh lampunya juga masih kaca terus sainnya ini yang warna putih ya yang facelift masih helah juga ini udah burem ini masih helah juga dan ini untuk area yang sisi sebelah kiri cat yang sisi sebelah kiri nih ya ada beberapa bagian yang memang harus di retouch ulang ya Pak ya nih kayak begini-begini nih tuh yang kayak begini nih gua mau coba jual bahan soalnya karena ini edisi bahan ya jadi gua tetep jualan yang mobil-mobil yang bagus tetep cuman beberapa kali isian aja gua apa namanya jualan yang edisi bahan seperti ini kita coba langsung masuk ke interiornya nih nah interiornya tuh ada sobek karena wajar menurut gua kilometernya tuh di 137 ribu ya ini tuh bahannya memang kan embitek bukan bukan kulit tahun 90 itu kalau dibawahnya ini list becak tuh kan bahannya fabric ya fabric terus disini setirnya itu sudah retrim retrimnya retrim kulit terus ada aksen wood panel sorry aksen wood wood panel itu masuknya sini ya ini electric seatnya itu intermittent ya jadi kadang-kadang error kadang-kadang kadang-kadang enggak gitu loh nah ini gua coba nyalakan kalau mesinnya sih enak ya kalau mesinnya itu enak kemarin juga sudah gua tune up maticnya juga enak kakinya enak semua power window ini nyala ini nyala dan autonya masih masih jalan ya di beberapa tempat ya masih oke power window nya terus disini ada armrest gua tutup dulu biar kedap AC nya juga masih dingin dingin banget malah yang tengah ini aja gak pecah ya yang sebelah sana pecah dan menurut gua itu wajar karena umur ini AC nya masih kenceng dan dan dingin banget ini mobil gua ambil karena secara secara karir spesial itu normal di engine transmisi sama laki kaki AC nya juga dingin sisanya itu perintilan menurut gua karena harganya murah juga dan ini masih pakai model yang itu ya ee tahun 93 ya masih belum airbag ini jok sisi sebelah driver dan disini ada sun visor vanity mirror lampunya mati namanya juga mobil bahan ini mati juga ini masih nyala itu masih nyala ini beberapa step aja yang nyala sisanya mati lihat daerah engine ya engine nya itu masih terkolong halus cuman engine bay nya kurang rapi apa namanya ya namanya mobil bahan sekali lagi ini mobil bahan jadi mohon dibedakan ya teman-teman ada sedikit rembes rembes di area sana oke kira-kira gitu aja untuk area mesin kita masuk ke baris yang kedua ya kita mulai door trim nya dulu ini masih original dan masih lumayan oke door lock nya gak ada terus karet-karet karpet-karpet gini ya lepas-lepasan lah ya tuh ini nih joknya nih joknya yang belakang dapat armrest dan safety belt 2 titik safety belt nya juga gak ada terus ini ini apa lubang audio juga protol gak laru-aruan terus ini apa namanya first aid masih ada ya first aid masih ada yah namanya uang mobil bahan nih pilar-pilar juga nyeplak nyeplak nih ada yang kurang rapi ya kayak beginilah maksudnya kurang rapi aja cuman mobilnya sehat nih dan ini adalah layout untuk baris kesatu ya dari sisi belakang overall sih masih cukup oke untuk sekedar yang ingin merasakan W124-300e automatic cuman kalau gua sih menyerankan beli yang bagus cuman ya memang harganya akan sangat-sangat jauh berbeda tuh tanky bensinnya nih bakal korosi itu ada bakal korosi cuman apa namanya ini bagasinya segitiga masih ada karet-karet masih utuh karpet kotor ya wajar lah ya masuk detailing ya disini tuh ada ada apa ya karat-karet ini perlu di perlu di repair sih cuman karena gua niatnya ini jual bahan jadi dalam rangka berbagi kepada teman-teman pedagang yang ingin meneruskan gitu kan silahkan oke kemarin tuh ada yang DM akhirnya gua janjian ketemu di luar hari ini tuh ada yang ngecek mobilnya lagi di cek-cek ya yoo makasih mungkin segitu dulu terkait video gua soal mobil Mercedes-Benz W124 300e automatic transmission terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton dari awal sampai akhir yang belum subscribe silahkan subscribe tinggalin like tinggalin komen juga share video ini ke teman-teman kalian ke teman tongkrongan kampus kalian ke teman grup WA kalian ke keluarga kalian semuanya bebas bisa kalian share untuk bisa jadi referensi sebelum membeli mobil-mobil dari kami thank you for watching and see you on next video Assalamualaikum jadi kemarin tuh ceritanya W124 gua gelaku ya rencana sih mau gua bangun gitu kan jadi ngelengkapin perintilan apa yang kurang karena kondisinya masih ya gak bahan-bahan banget cukup oke cuman kemarin sudah di DP abis itu dilihat cocok ya udah langsung dibawa sama bayernya terima kasih ya 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 ya